What's up guys, welcome back to my YouTube channel Balik lagi bareng gue, Rocky Padilla Dan kali ini di throwback clips gue memberikan sesuatu yang berbeda Biasanya gue memberikan kalian cuplikan highlights pertandingan yang lama Tapi kali ini gue akan memberikan kalian cuplikan-cuplikan dari video Boomba Skit yang gue temukan Dan sebelum kita nonton, gue minta maaf dulu nih Karena gambarnya udah ada yang beberapa yang keresek-keresek Dan juga suaranya udah agak jelek Karena emang ini gue temukannya di video VHS gue yang udah lama Dan pembaik video VHS gue ini udah jamuran Jadi ada beberapa yang gambarnya agak sedikit terganggu Dan juga suaranya agak terganggu Namun, gue hanya ingin share aja dengan kalian Mungkin ada yang pengen nostalgia, nonton Boomba Skit Karena mungkin dulu Boomba Skit ini mungkin acara favorit gue Favorit itu seperti ini acara favorit gue Dan untuk anak-anak basket yang zaman sekarang Mungkin mereka juga tidak tahu Kalau di tahun 90-an akhir dan juga awal 2000 Ada acara seperti Boomba Skit ini Kalau begitu, jangan lupa guys untuk nge-like dan komen Dan bagi yang belum subscribe channel gue seperti biasa Please subscribe and enjoy guys Clip ini 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 Mbak Afin, Sam, Henry, Amin, Andy, juga Mbak Kiswania Mbak Afin, kemarin soalnya ada kurang mendadak yang emang gak bisa ditinggalin, Sam Tapi kita janji, baru-baru ntar kita Pramis deh Oke deh, I paling seneng sama amam punya Pramis Tapi wah kemarin ini, Sam Waktu ini gak ada tuh, kita namanya apalan nih Mbak Kiswania Ini sendiri kali kok, yang biasanya kita sisinya itu agak-agak bentar gitu ya Apalagi banyak, sementara langsung dengan SD-nya udah lama kan, jadi apa, kombok gitu Tapi dalamnya jadi pinter kata kok, nambah kayaknya akhirnya, tiga angka lah Kalau misalnya artis, selebritis, gitu ya, anak-anak kecil jadi bintang iklan, itu mah biasa ya Sekarang yang luar biasa atau yang biasa di luar, nah itu yang akan kita obongin Ternyata atlet juga bisa loh jadi bintang iklan Kalau dari basket nih ya, ada Romy Chandra sama Indra Alan dari IMTX Mako Buktinya nih saya pakai topinya Romy Chandra Romy Chandra ya, Romy Nah, terus udah gitu ada Ali Budi Maja Nah, hai Bud, dari Mitra Guntur Udah gitu ada juga Menara Suwandi ya, Menara Suwandi dia dari Aspa Kamu mau lihat bagaimana sepak-sepak yang mereka iklan? Hah? Apakah kamu nyamai saya? Hah? Silahkan! Think and roll Basket Mania, kalau atlet keringetan karena latihan di lapangan, ya itu mah biasa Tapi kalau kuat keringet dingin di depan kamera, waktu syuting jadi bintang iklan, nah itu baru lain ceritanya Ngomong-ngomong, jadi bintang iklan nih, kita mau ngasih tahu pengalaman empat pebasket kita yang pernah ngerasain jadi bintang iklan Ada Romy the Gepeng of the Chandra yang pernah ngebintangin iklan sebuah minuman ringan Terus ada Ali of the Budi of the Mancia yang jadi bintang iklan sebuah produk sepatu Lalu ada Indra of the Alan yang menjadi bintang iklan permain sampai Suwandi Menara, saya tidak mau of the of the yang ngebintangin iklan jodoran Namun lainnya ya, kok kamu bisa kepilih jadi bintang iklan sih? Gimana, Ciu, prosesnya? Kebetulan aja sih sebenarnya main iklan Prosesnya, gak tahu prosesnya gimana Setahunya, ditelepon Lo kepilih nih buat iklan ini Mau gak? Ya mau aja gitu Kita juga gak tahu prosesnya ya Dipanggil casting, abis itu ada panggilan gitu Saya juga gak ngerti mau melalui tahapan apa gitu Saya dipanggil, ya ya gitu aja Lalu casting dan terpilih Jadi bintang iklan kan gak mudah Masih tahu dong ke kita cerita-cerita yang seru Seputar iklan yang kamu bintangi Lo tahu aja Mau dong Banyak juga sih Kadang-kadang gue tuh suka ngerasa apa ya Kalau sotardaranya bilang Ya ulang, aduh gue begong banget sih Kok gak bisa gitu Ya dukanya sih bisa kepilih jadi bintang iklan ya Tapi dukanya waktu syutingnya lama banget Bisa nunggu seharian Yang pertama tuh sampai dari pagi jam setengah 6 Sampai sore jam setengah 6 juga Itu syutingnya berpuluh-puluh kali Cutnya tuh banyak banget Sampai capek banget Cara bikinnya sih seneng gitu loh Santai gitu Nah kalau ngeliat prosesnya kan emang ribet Sekarang kita tanya tentang Nah ini yang nasih Honor alias duit Berapa sih kamu dibayar Dan bakal buat apa tuh uangnya Want to know aja Waktu itu sih yang nge-service osa itu gak gitu gede ya Malah kalau dibilang Mali dibilang sih kesil banget Karena itu kontraknya tuh Ke Prita Bakri gitu Jadi bukan ke gue pribadi Sedangkan kalau yang lainnya tuh cukup lumayan gede deh Ya lumayan lah buat Buat nambah-nambah Wah yang penting cukup lah buat Buat ini lah Buat Pokoknya ya wajar lah kita dapet uang segitulah gitu Nggak nominasi gak jelas gitu Wah itu rahasia ya Gimana ya Udah dalam perjanjian sih gak boleh ada yang Pihak ketiga yang tau gitu Ya mungkin tuh rahasia Ya untuk sementara sih Mau saya tabungin dulu deh Soalnya Situasi sekarang Nggak mungkin kan ya Buat saya untuk Kura-kura lagi Ya udah Saya mungkin tabungan dulu Duitnya Kalau dia kayaknya enggak deh Nggak diperhitungin Berapa aja jadi Sampai sehari ditabungin aja Ya tengah buat traktir-traktir Tengah boleh tabungin gitu Ya Ibaratnya bagi-bagi rezeki gitu Yang ketika Terima kasih Yang berasal dari perantauan nih Apa mesti pulang kampung dulu Padahal kan zaman lagi kerismon nih Oke deh sekarang kita tanya arti Natal bagi mereka dan gimana sih biasanya mereka merayainnya Ya kalau buat saya sendiri ya ini kan artinya kan kedatangan Tuhan ya buat saya buat umat Kristian nih gitu ya jadi dia datang tuh buat manusia aja gitu jadi gak peduli itu siapa perbedaan suku agama apa-apa siapa pokoknya Tuhan tuh datang buat kita gitu siapa yang percaya ikut jalannya eh selamat aja nah itulah Natal buat saya gitu terutama di situasi kita ke sekarang gitu sama aja semuanya lupa perbedaan yang ada di kita semua gitu inget sama persamaan itu itu aja Natal buat saya kalau arti arti Natal buat saya ya ada kuatnya juga di sini nah akhirnya untuk kita merasakan kedatangan seorang anak Tuhan di hadapan kita gitu loh teman-teman kedatangannya dan kita juga berterima kasih karena diberikan kasih karunia dari Tuhan dari Tuhan anak kita atas kedatangan anaknya yang tunggal ke hadapan kita dan untuk merayakan Natal berlebihan pada saat seperti ini juga nggak bisa kayaknya yang penting kita bisa merasakan hikmat Natal bersama keluarga dan berkumpul bersama-sama benar yang namanya Natal emang sih paling enak ngerayainnya di tengah-tengah orang-orang terdekat tapi kalau sikonnya nggak mungkin kan terus gimana dong kan sekarang zaman lagi susah nah beda Natal tahun ini dengan tahun sebelumnya itu menurut kamu-kamu gimana sih kalau bedanya Natal tahun ini dengan tahun yang yang lalu-lalu itu sekarang kan kita lebih Chris Mone ya bedanya kita kalau dulu-dulu kita ngadain pesta gitu lho biar Natal ngundang saudara ngundang teman ya karena tahun ini ya kita-kita aja biasa rumah sendiri aja deh ngapain undang-undang ya namanya juga lagi prihasin eh sekarang kita nanya nih ya arti Natal itu sendiri bagi mereka apaan sih itu kan ada spesial pastinya ada dong kan sebenarnya dalam banget tuh maknanya untuk kita orang Kristen tuh benar-benar suci mulia gitu dan kita akan merayakan Natal itu sama keluarga gitu jadi memang kita tunggu untuk dalam tahun itu kita tunggu benar-benar hal yang paling apa namanya paling indah ada sepuluh tahun tuh Natal itu setiap tahun saya gini sepanjang tahun saya ngerasain ini juga bukan cuma pada tanggal 25 Desember ini ya Natal itu kan cuma pesannya aja yang harus kita bawa sepanjang tahun gitu udah itu aja seneng banget yang kalau dibilang suka atau duka sebenarnya ya banyakan dukanya tapi kalau disini kan ada teman-teman aspak juga dari mes juga jadi kita sama-sama gereja kalau dibilang dari sukanya kalau duka akan kita jauh daripada orang tua jadi ya kita biasanya saya ngumpulin bang raya Natal bersama orang tua sama adik-adik tapi disini juga bisa bisa bersyukur untuk bersyukur kepada Tuhan bersama teman-teman aspak saya sekarang yang terakhir dan yang terseru kita dipengaruh tentang harapan dan juga janji-janji yang biasa diucapin misalnya nih saya janji deh mulai sekarang saya mau berubah misalnya iwah juga saya janji deh saya cuti mulu nggak tak marah pokoknya ya ini nggak bandel dan mau latihan lebih tekun biar prestasnya lebih bagus kali aja ternyata berbono sahaja pesan dari pamrih untuk saya pribadi untuk tahun ini saya sudah dapatkan apa yang ingin saya capai dan juga saya juga sudah mendapatkan peringatan akan apa kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat dan itu akan saya perbaiki untuk contoh yang akan datang kita datangnya bulan suci ramadhan memang selalu dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia siapapun dia atau apapun profesinya termasuk atlet tentunya asal dia muslim pastilah merasakan kegembiraan yang sama dia gembira-gegembira sama senang namanya tapi sebenarnya nih kamu-kamu pada puasnya Alhamdulillah Insyaallah puasa-puasa gue soalnya ini merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menaikan suatu ibadah Oke sekarang kita pengen tahu dulu makna puasa bagi kamu-kamu itu apaan sih Nah itu kan artinya dalam banget jelas dong nggak cuma sekedar tanah lapar doang maaf makna puasa bagi gue ya untuk mungkin diajarkan untuk merasakan penderitaan kaum yang kurang beruntung dari kita mungkin itu makna puasa menurut saya makna puasa mungkin buat orang jadi peka terhadap sesuatu gitu ya kita pengen tahu nih tapi jujur ya jawabnya kamu itu melaksanakan kembiraan puasa tidak cepat maksudnya sejak umur berapa jangan-jangan waktu sekarang aja nih puasanya Alhamdulillah sejak kecil ya di rumah saya sudah di atau sudah dilatih sejak sebelum sekolah SD pun kita sudah mulai puasa di di rumah gitu nah ketahuan kan sekarang eh sekarang pelatnas kan juga nggak ada kompetisi juga lagi break nah paling bikin capek itu kan cuma latihan pada latihan nggak sih jangan-jangan nggak pada latihan nih kalau latihan juga pastinya ada trik dong jadi nggak patah gara-gara kita sampai exotest gitu exotest latihan untuk menjaga sebagai kebugaran badan takutnya ntar kita melatih-latihan sekali kita latihan nggak bisa bagaimana nanti rusak semua ya nggak sampai maksimal asal untuk badan asal sehat ya Ewa nggak mau ngomongin kobat sama lagi kan udah keluar padahal tapi belum pasti Oh yang mau diomongin yang mau diomongin soal kita bakal nyevaluasi awalnya teman yang terbaik nih ya nggak ya pelatih-pelatih pelatih terbaik juga presenter kita diterima waktu itu harusnya kita ngadain presenter terbaik presenter presenter yang on time ya nggak pernah bolos gue tuh udah nggak kasih masuk kali ya hehehe oke lah kalau gitu bagaimana kita langsung aja kemana wala ke pass break tentunya maksir mania kobat sama emang udah lama nih keluarnya tapi nggak apa-apa dong sekarang kita mau ngasih catatan tentang orang atau tim yang telah sukses menorehkan prestasi istimewa di kobat sama tentunya seperti yang tadi dikasih tahu dari awal pengamatan kita di boom basket bukan semata berdasarkan statistik tapi menyangkut keseluruhan performance dari yang bersangkutan Oke sekarang yang pertama untuk pelatang baru terbaik atau kerennya rugi on the year kita memilih Riko Hantono bintang muda dari asma Jakarta Riko pada putaran pertama di Bandung sempat membuat sensasi saat terpilih sebagai MVP atau pemain terbaik pada putaran berikutnya termasuk pada final four Riko tampil stabil untuk menggantikan peran final yang menderita cenderang berikutnya untuk pelatih terbaik atau coach of the years kita memilih Hakim Rahman selatih dari IN TSMaku Jakarta sebagai pendatang baru Hakim sukses mengangkat prestasi EM hingga mampu meraih posisi ketiga dalam final four prestasi yang beraih dengan bertangan hakim terasa lebih istimewa mengingat EM memiliki kualitas pemain yang sangat beragam untuk pemain paling improve atau the most improve player kita memilih Imada Sudiana atau Lolik bintangnya tim dan bintang Tolo sepanjang kubatama lalu tidak ada satupun pemain yang secara individual bisa menghentikan pergerakan pemain bintang yang luar biasa ini bilangin menggantikannya caranya cuma satu harus di double team emosinya yang kiri tampak stabil membuat penampilannya benar-benar luar ya sementara untuk pemain terbaik reguler atau MVP regular dengan boom basket jatuh pada Romi Romi Chandra alias Gepeng dari IM TSMaku untuk statistik Romi Chandra emang masih dibawa lolik yang menjadi MVP versi kubatama tapi untuk kontribusi pada timnya bintang dia ini hampir tak ada duanya coy dia bisa berperan dimana aja dan bisa main dalam posisi apapun mau jokok mau diri mau kayang kontribusinya begitu besar yang membuat bumbas ketaraku untuk memilihnya sebagai pemain terbaik untuk pemain terbaik babak final bintang panasya tanpa ada pembicaraan lebih lanjut dengan kita Antonius Joko memang layak mendapatkan gelar tersebut berannya demikian menonjol terutama dalam melakukan bola-bola atas panasya yang jadi juara ini oleh boom basket dipilih sebagai tim terbaik tahun ini oke kali ini dari arena basket nasional tepatnya tentang Platna SEA Games ke-20 basket mania setelah melakukan dua kali simulasi di Bandung dan Jakarta yang berakhir Sabtu pekan lalu tim PC games akhirnya yang resmi terbentuk dengan kekuatan 12 pemain basket mania tiga pemain yang dipulangkan ke klubnya masing-masing Kiki Susilo dari Panasya Peking Dai dari Pasifik dan Hari Suharsono dari CLS basket mania Rabu depan tim Platnas rencananya akan bertolak ke Manila Filipina untuk ambil bagian dalam kejuaran basket Asia Tenggara atau Siaba tanggal 2-7 Juli mendatang manajer tim Dhani Kwasasi mengatakan tak ada target khusus dalam kejuaraan ini karena bisa aja tim peserta saling menyemunyikan kekuatan yang sebenarnya untuk tampil maksimal di SEA Games ke-20 Agustus mendatang selain Indonesia sejauhnya ada lima negara lain yang akan ambil bagian yaitu Singapura Malaysia Brunei Dalu Salam Vietnam dan tuan rumah Filipina basket mania nama baru yang beredar di pentas basket nasional antara lain adalah Kiki Susilo poin gak terbaik pilihan pelatih asal tim Panasya Bandung hari gini melihat kemampuannya sebenarnya pemain yang satu ini harusnya sudah cukup berkibar di tim nasional sebagai guard jenderal lapangan Panasya itu dikenalikin dan pintar dalam meng-cover lapangan basket mania nama Romi Tanaka adalah juga wajah baru di tim nasional besar di SM dan sempat membela peleta bakri kini Tommy Tanaka membela Panji Aspak Jakarta pindah-pindah mulu Rom secara teknik shooting guard yang satu ini juga tergolong yahut tapi yang lebih menonjol darinya adalah semangat bertandingnya yang gak ada abisnya di posisi small forward nama Johan Iswina dari Panasya Bandung kalau gak hujan adalah jaminan mutu Johan yang semula pesimis akan terpilih adalah pemain paling senior di platna namun soal fisik dan nyali dengan siapapun boleh diadu Johan yang dikenal sebagai jagoan tembakan bebas itu adalah small forward sebaik pilihan dari sembilan pelatih di Koba Tama nah basket mania satu lagi nih pemain senior yang kembali beredar di platna adalah gimade Sudyatna atau nih biasa dipanggil oh loli maksudnya forward Bineka Solo itu belakangan yang kembali menyitap perhatian intern basket di tanah air dengan penampilan barunya terlihat makin ku loli ku basket mania satu lagi wajah baru di platna adalah bintang CLS Hari Tuharsono di posisi center terpilihnya Hari yang bermain sebagai pure center itu atau dalam bahasa Indonesia adalah maafkan aku sebenarnya tidak perlu mengejutkan mengingat statistik penampilannya yang sangat stabil bila dibanding dengan beberapa senter kawakan di tanah air basket mania bila ada pemain yang paling disorot saat terpilih masuk pelatna SEA Games 20 dia adalah Ali Budi Mansyah mantan bintang pelita bakri yang kini bermain di klub di sisi 1 Mitra Guntur namun lepas dari kontroversi itu Budi adalah pembasket nasional yang jujur dan tidak sombong serta rajin menghemat loh ini Budi atau Boy di samping itu Budi juga memiliki keterampilan individu yang paling menonjok basket mania satu lagi wajah baru yang bener-bener fresh di platna SEA Games adalah Eko Haryanto bintangnya tim Bima Sakti Niko Steel Malang seperti Budi terpilihnya Eko juga sempat menimbulkan kontroversi namun lepas dari apapun pemain potensial ini memang layak diberikan kesempatan basket mania posisi small forward di platnas juga memunculkan nama Igeda Agus Wahyudi maksud saya Igede Agus Wahyudi sorry banget nih salah satu bintang senior tim Panasya Bandung sebagai forward Agus memiliki skill istimewa dan dikenal mahir dalam melakukan rebound dan tembakan bebas menyebut posisi power forward di arena basket nasional tentu tak bisa melewatkan nama Tri Agiana Adiloka salah satu maskot tim Aspaks Jakarta sebagai pemain senior Tri memiliki jam terbang lebih tidak hanya di platnas tapi juga di plaza-plaza paling gaul yang ada di Jakarta tapi yang paling menonjol darinya adalah totalitasnya saat bertanding yang tak ada duanya nah di tanah air kan tim platnas tuh baru kebentuk hasil seleksi dua minggu yang lalu nah sekarang kita bakal ngedengerin gimana komentar para pelatih-pelatih ibu kota tentang tim platnas kita kita langsung aja ke apa namanya fast break saya rasa yang paling utama harus dibenahi di dalam tim platnas ini adalah dalam hal defense kemudian dalam offense fast breaknya fast breaknya benar-benar berkembang saya juga kurang tahu pola dari tim platnas ini sampai hari ketiga ini mungkin grafik mereka menurun gitu menurunnya nggak tahu nih mungkin kalau dari fisik sih saya lihat nggak masih masih harus kami tapi mungkin dari motivasi mainnya ya dan mudah-mudahan dari motivasi lah dan yang kedua mungkin saya pernah lihat di bangun juga gitu ya ya mainnya masih masih sangat individual gitu ya masih belum tim platnya masih belum terbentuk lah di sini masih kelihatan ya masih kelihatan para pemain itu masih individu ya masih mainnya individu tapi saya harap dalam sisa waktu ini jadi pelatih bisa lebih memoles ya boleh dibilang memoles, memoles kekompakan tim gitu jadi saya sih berharap banyak sama tim ini karena saya lihat materinya bagus tapi ya itu selama nggak ada kekompakan nggak ada nggak ada pengertian antara satu pemain dengan pemain lain ya akan sulit apalagi lawan-lawan di sana Filipin terutama ya saya dengar juga tim dari Malaysia itu sangat bagus dan inget ya kita nih Bum Basket di sini ingetin, kalau emang yang namanya ngedang itu bukan hasil pelajaran dari pelatih mana juga loh ketemu pelatih tuh soalnya di tempatnya nggak ada tapi gimana juga biarpun bukan dari teori basket ada cengkoknya biarpun nggak korengan alias cedera nah gitu sekarang maka kita undang Suwandi Menara kesini untuk ngasih tips gimana cara ngelakuin ngedang yang bagus nah kita lihat aja silahkan di saya akan memberikan tip buat basket mania mengenai Slam Dunk Contest atau lebih nge-transik nombok kalau di Indonesia ya yang perlu diperhatikan dalam melakukan nombok atau Slam Dunk Contest ini yang pertama kita harus memiliki speed dan tentunya power juga ya buat tolakan kaki dan buat kita melakukan Slam Dunk oke saya sekarang akan mempraktekkan cara melakukan Slam Dunk dengan langkah layup ya yang pertama terserah ya pemirsa atau basket mania kalau melakukan Slam Dunk itu menurut keinginannya baik langkah kiri atau maupun kaki kanan ya nah itu disebut dengan layup Slam ya dan yang kedua saya akan memberikan tip buat yang vertikal atau lompat di tempat langsung lompat oke basket mania itu tadi tip Slam Dunk dari saya perlu basket mania ketahui bahwa dalam melakukan Slam Dunk tadi harus ada kemauan untuk melatih kaki ya terutama ya itu juga nggak ada tip-tip khusus banget ya yang penting kita biar berlatih dan latihan